Tuhan Bapak yang di surga Kami datang saat ini Karena engkau mengundang kami Untuk bertemu, untuk berbakti Dan untuk menyembah Tuhan Tuhan Bapak di surga Apa yang kami nyanyikan bersama-sama Biarlah itu tidak hanya kami nyanyikan dengan suara kami Tetapi itu kami nyanyikan dengan hati kami Dan kami melihat keajaiban kasih Tuhan Tuhan kepada siapa kami telah mendurhaka Kepada siapa kami telah melawan Tetapi engkau telah menyerahkan hidupmu Bagi kami yang memberontak Agar kami boleh diperdamaikan dengan Tuhan Tuhan ampuni kami Dan sertai kebaktian kami Biarlah apa yang akan kami dengar Oleh kuasa roh kudus Tuhan Boleh tinggal dan bekerja di dalam hati kami Membawa kami menyerahkan Seluruh kehidupan kami kepada Tuhan Sehingga Tuhan boleh menyelesaikan Pekerjaan Tuhan di dalam hidup kami Tuhan Bapak di surga Tuhan memberkati seluruh umat Tuhan Yang datang berbakti dan menyembah Tuhan pada saat ini Tuhan mengampuni dosa-dosa kami Kami berdoa dan mengucap syukur Di dalam nama Yesus penegus dan juru selamat hidup kami Amin Saudara dan saudari yang kasih di dalam Tuhan Kita akan menggunakan waktu kita bersama-sama Untuk belajar firman Tuhan Saudara dan saudari yang kasih di dalam Tuhan Judul apa yang akan saya sampaikan Dan ini bukan karangan saya sendiri Dan saya telah mengambil Satu karangan yang ditulis oleh Ibu Saudari Ellen White Yang terdapat dalam Review and Herald Desember 24 Tahun 1908 Yang judulnya Dalam bahasa Inggrisnya Grace and Faith, The Gifts of God Atau kalau kita terjemahkan Kasih karunia dan iman adalah pemberian Allah Jadi saya mencuplik atau mengutip seluruhnya Artikel itu Ada 12 paragraf Tetapi di dalam PowerPoint kita mungkin akan lebih Karena ada beberapa paragraf yang sangat panjang Yang harus saya bagi Beberapa bagian Supaya dapat tampil dan masih dapat dibaca Jadi di dalam hal ini Dapat dimengerti Karena kalau sudah diterjemahkan itu Karena kadang-kadang agak susah Menterjemahkan pemikiran Yang terdapat di dalam bahasa aslinya Jadi mudah-mudahan kita dapat selesai Pada waktu yang telah ditentukan Ini adalah paragraf yang pertama Mungkin dari sini nanti kita mengerti banyak hal Banyak konsep Banyak pengertian Dan mudah-mudahan itu boleh membuat kita lebih mengerti Betapa besar pengorbanan Tuhan bagi kita Saudara di awal tadi kita telah membuka Perbaktian kita jam khutbah Lewat Menyanyi dari satu nyanyian yang Sangat populer Yaitu mengenai salib di Bukit Jol Juta Jika Anda renungkan Isi dari atau kata-kata dari lagu tersebut Saudara itulah rahasia Injil Jadi ketika Tuhan tergantung di salib Mati bagi kita Menderita Mencurahkan darahnya Itu bukan untuk memperdamaikan Allah Dengan kita Tetapi untuk kita mau diperdamaikan dengan Allah Dia yang kepadanya kita telah durhaka Seharusnya kitalah yang membayar Yang menebus kesalahan kita Tetapi dia Allah yang maha kuasa Menyerahkan anaknya mati tergantung di kait salib Agar saudara kita orang berdosa mau diperdamaikan dengan dia Saya akan membacakannya saja Dan saudara coba renungi Saudara coba ikuti Saya tidak tahu Anda bisa membaca Dari Depan Karena cukup kecil huruf-hurufnya Jadi saya baca saja Kasih karunia Kristus dan kebenarannya Dipersembahkan kepada manusia Sebagai pemberian jumah-jumah Rasul Paulus menulis oleh roh kudus Mengatakan Dan Ellen White kemudian mengutip Ephesus 2 Ayat 4-8 Yang bunyinya begini Allah yang kaya dengan rahmat Oleh karena kasihnya yang besar Yang dilimpahkannya kepada kita Telah menghidupkan kita Bersama-sama dengan Kristus Sekalipun kita telah mati Oleh kesalahan-kesalahan kita Oleh anugerah Kamu diselamatkan Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga Dan memberi tempat Bersama-sama dengan dia di sorga Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita Kekayaan anugerahnya Yang melimpah-limpah Sesuai dengan kebaikannya terhadap kita Dalam Kristus Yesus Sebab oleh anugerah Kamu diselamatkan oleh iman Itu bukan hasil usahamu Tetapi Pemberian Allah Pemikiran Bahwa kebenaran Kristus Diperhitungkan Atau dihisapkan Di dalam bahasa Inggrisnya Disebut imputed Kepada kita Bukan karena jasa Apapun Di pihak kita Tetapi sebagai pemberian Cuma-cuma Dari Allah Adalah pemikiran yang berharga Atau pemikiran yang luar biasa Musuh Tuhan dan manusia Tidak mau Kebenaran ini Dinyatakan dengan jelas Karena dia tahu Bahwa jika orang menerimanya Sepenuhnya Kekuatannya akan dipatahkan Saudara siapa musuh jiwa kita Iblis Satan Dia tidak mau kita mengerti Soal ini dengan jelas Katanya Karena jika kita menerimanya Sepenuhnya Kekuatannya akan dipatahkan Jika dia dapat Mengendalikan pikiran Sehingga keraguan Dan ketidakpercayaan Dan kegelapan Membentuk pengalaman mereka Yang mengaku Sebagai anak-anak Allah Dia dapat Mengalahkan mereka Dengan pencobaan Jadi kalau kita dibuat Tidak dapat mengerti Sepenuhnya Konsep ini Katanya Setan akan mengalahkan kita Iman sederhana Yang percaya pada Firman Allah Harus didorong Umat Allah Harus memiliki Iman yang akan Memegang kuasa Ilahi Karena oleh Kasih karunia Kamu diselamatkan Melalui iman Dan ini bukan Dari dirimu sendiri Ini adalah Pemberian Allah Ini Efesos 2 Ayat 8 Tadi sudah dikutip Di dalam paragraf pertama Di dalam paragraf kedua Alan White Mengutipnya lagi Dan tadi telah kita baca Bersama sebagai Ayat inti kita Mereka yang percaya Bahwa Allah Demi Kristus Telah mengampuni Dosa-dosa mereka Tidak boleh Melalui pencobaan Gagal Untuk melanjutkan Perjuangan Iman yang baik Iman mereka Harus tumbuh Lebih kuat Sampai kehidupan Kristen mereka Serta kata-kata mereka Akan menyatakan Darah Yesus Kristus Anaknya Membersihkan kita Dari segala Dosa Dan kemudian Alan White Memberikan penjelasan Kepada kita Tentang Sedikit Tentang iman Apa iman itu Alan White Katakan demikian Iman adalah Mempercayai Tuhan Percaya bahwa kita Dia mengasihi kita Dan mengetahui yang terbaik Untuk kebaikan kita Jadi bukan cuma Ya saya percaya Ada Tuhan Ada Allah Di sorga Tetapi percaya bahwa Dia mengasihi kita Dan mengetahui yang terbaik Untuk kebaikan kita Jadi Alih-alih jalan kita sendiri Itu menuntun kita Untuk memilih Jalannya Jadi saudara Iman bukan sesuatu Yang pasif Bukan cuma Ya saya percaya Tuhan Saya percaya Allah ada Saya percaya Firman Allah Tetapi Ia percaya Allah yang mengasihi Dia Dan katanya Menuntun kita Untuk memilih Jalannya Dibanding jalan Kita sendiri Di tempat ketidaktahuan Kita sendiri Sudah menjadi miliknya Iman Mengakui Kepemilikannya Dan menerima Berkatnya Jadi saudara Orang yang beriman Tahu Sadar Bahwa dia bukan Miliknya sendiri Tetapi milik Tuhan Allah Yang telah Menebus dia Kebenaran Kejujuran Kemurnian Telah ditunjukkan Sebagai rahasia Kesuksesan hidup Imanlah Yang membuat kita Memiliki Prinsip-prinsip ini Setiap dorongan Atau aspirasi Yang baik Adalah Karunia Tuhan Jadi saudara Setiap Keinginan kita yang baik Aspirasi kita yang baik Membantu orang Mengasihi orang Memaafkan orang Datang dari Tuhan Tetapi katanya Iman Menerima Dari Tuhan Kehidupan Yang hanya Melaluinya Dapat menghasilkan Pertumbuhan Dan efisiensi Yang benar Itu paragraf Tiga Kita pergi Ke paragraf Empat Bagaimana Mengamalkan Iman Harus Dibuat Sangat jelas Kemudian Eleanor Memberikan Keterangannya Untuk setiap Janji Tuhan Ada syaratnya Atau kondisinya Jika kita Bersedia Melakukan Kehendaknya Jika kita Bersedia Melakukan Kehendaknya Semua Kekuatannya Adalah milik kita Kekuatan Tuhan Maksudnya Pemberian Apapun Yang dia janjikan Ada di dalam Janji Itu sendiri Apa saja Yang Tuhan Janjikan Itu adalah Pemberiannya Sebenarnya Penting itu Adalah firman Tuhan Lukas 8 Ayat 11 Sesungguhnya Pohon ek Saya tidak tahu Pohon apa ini Mungkin Pohon jati Katakan Atau pohon manggal Kita anggap saja Ada di dalam Bijinya Jadi Setiap pohon itu Ada di dalam Bijinya Jadi kalau Biji itu Ditanam Tumbuh Jadi pohonnya Dengan Ilustrasi ini Ellen White Mengatakan Demikian juga Pemberian Allah Ada di dalam Janjinya Jika kita Merima janji itu Kita memiliki Pemberiannya Dan Sudah ada Dari mana Iman itu Apakah itu Berasal dari Saya sendiri Apakah Manusia Berdosa Dapat Beriman Hamba Tuhan Mengatakan Begini Iman yang Memampukan Kita Untuk Menerima Karun Nia Allah Itu Sendiri Merupakan Pemberian Dimana Dalam ukuran Tertentu Diberikan Kepada Setiap Orang Jadi Tidak ada Orang Yang nanti Satu saat Di sorga Ya saya Tidak diberi Iman Jadi Makanya Saya tidak Bisa Percaya Katanya Iman Yang memampukan Kita Untuk Menerima Karunia Allah Itu Sendiri Merupakan Pemberian Dimana Dalam ukuran Tertentu Diberikan Kepada Setiap Orang Roma 12 Ayat 3 Jadi Kalau Di dalam Kutipan Itu Ada Lihat Juga Gen Ini Kejadian 3 Ayat 15 Karena Aplikasi Yang Saya Pakai Itu Nulis Dalam Bahasa Inggris Anda Lihat Dan Kalau Tadi Kita Berdiskusi Tentang Rahasia Injil Ellen White Menulis Kejadian 3 Ayat 15 Itulah Rahasia Injil Anda Nanti Teliti Lebih Jauh Tetapi Katanya Itu Bertumbuh Ketika Kita Mempelajari Firman Tuhan Jadi Iman Kita Itu Bertumbuh Kalau Kita Belajar Firman Tuhan Kita Harus Seringkali Berhubungan Dengan Firman Supaya Firman Itu Tunggu Sekarang Saya mau Tanya Berapa Banyak Waktu Kita Pergunakan Untuk Belajar Firman Tuhan Setiap Hari Buat Saya Sendiri Kalau Dibandingkan Waktu Yang Saya Gunakan Untuk Lihat Youtube Berita 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 Apa Saja Berapa Banyak Waktu Yang Saya Gunakan Untuk Belajar Firman Dan Dengan Lihat Youtube Mana Lebih Banyak Kira-kira Mana Lebih Banyak Dan Saudara Itulah Sebabnya Iman Itu Tidak Bertumbuh Dengan Pesat Katanya Amat Tuhan Katakan Itu Bertumbuh Ketika Kita Mempelajari Firman Tuhan Kita Punya Sekolah Sabat Setiap Hari Harus Kita Pelajari Siapa Yang Belajar Setiap Hari Hari Senen Belajari Senen Selasa Belajari Selasa Rampetan Nanti Hari Jumat Baru Belajar Kalaupun Itu Belajari Setiap Hari Berapa Lama Waktu Anda Gunakan Untuk Belajar Sekolah Sabat 15 Menit Siapa Yang 15 Menit Setiap Hari 15 Menit Belajar Sifat Tuhan Melalui Sekolah Sabat Setengah Jam 15 Menit Ada Enggak Enggak Ada Enggak Ada Lebih Kalau Lebih Setengah Jam Siapa Yang Gunakan Waktu Belajar Sekolah Sabat Setengah Jam Setiap Hari Satu Jam Kalau Lihat Youtube Bisa Satu Jam Bisa Saya Lebih Dari Satu Jam Lihat Sekolah Youtube Saudara Tidak Heran Iman Kita Itu Lemah Karena Tuhan Mengatakan Itu Bertumbuh Ketika Kita Mempelajari Firman Tuhan Untuk Memperkuat Iman Kita Harus Seringkali Berhubungan Dengan Firman Tuhan Saudara Saudara Ada Perumpamaan Tentang Satu Talenta Ada Yang Diberi Satu Dua Tiga Semua Orang Diberi Tapi Ada Yang Mempergunakan Tenaganya Usahanya Kemampuannya Untuk Memperkembangkannya Sehingga Katanya Yang dua Jadi empat Yang lima Jadi sepuluh Yang sepuluh Jadi Cuma yang satu Jadi berapa Yang satu Tetap satu Karena dia Tidak Mempergunakannya Sekarang Ellen White Memberikan Keterangan Tentang Orang Yang Mempergunakan Waktu Untuk Mempelajari Firman Tuhan Yang Memperkembangkan Imannya Apa yang Terjadi Ini saya Bagi dua Paragraf Enam Betapa Sering Mereka Mempercaya Firman Tuhan Meskipun Dalam Diri Mereka Sendiri Sama Sekali Tidak Berdaya Sama Semua Kita Orang Orang Yang Tidak Berdaya Yang Kalau Deskripsi Tentang Jemaat Laudegia Adalah Apa Deskripsinya Siapa Jemaat Laudegia Jemaat Yang Hebat Dia Atau Jemaat Yang Bagaimana Suam Suam Ya Tapi Keadaan Yang Sesungguhnya Kenapa Suam Suam Katanya Bagaimana Keadaannya Bagaimana Tuhan Melihat Jemaat Laudegia Kamu Itu Malang Miskin Melarat Buta Telanjang Tapi Jemaat Laudegia Merasa Apa Kaya Tambah Kaya Dan Tidak Butuh Apa Apa Saudara Kenapa Kalau Melihat Rentetan Keterangan Ellen Roy Tadi Karena Mereka Tidak Punya Iman Atau Imannya Tidak Bertumbuh Saya baca Sekali Lagi Dari Awal Betapa Sering Mereka Mempercaya Firman Tuhan Meskipun Dalam Diri Mereka Sendiri Sama Sekali Tidak Berdaya Telah Melawan Kekuatan Seluruh Dunia Kemudian Ia memberikan Beberapa Contoh Ia memberikan Contoh Heno Ia memberikan Contoh Nuh Ia memberikan Anak-anak Israel Tidak Saya baca Semua Supaya Kita Tidak Membuang Banyak Waktu Anda Bisa Baca Sebenarnya Sendiri Saya Sudah Minta Sarah Hendro Untuk Ngeshare Di Whatsapp.com Anak-anak Israel Di Laut Merah Serombongan Budak Yang tak Berdaya Dan ketakutan Melawan Pasukan Terkuat Dari Bangsa Terkuat Di Dunia Saat Itu Apa Yang terjadi Mereka Lepas Merdeka Dan Pasukan Fir'aun Tenggelam Di Laut Tenggelam Karena Gelombang Laut Kemudian Ia Memberikan Contoh Lebih Jauh Tentang Daud Tentang Sadra Dan Rekat Dalam Dapur Api Melawan Nebukad Nesar Yang Sedang Bertahta Saudara Bagaimana Mungkin Orang Biasa Dipakar Tidak Terbakar Karena Iman Mereka Bergantung Pada Tuhan Yang Maha Puasa Kemudian Ellen White Juga Memberi Contoh Daniel Bahkan Memberi Contoh Yesus Di Gayu Salib Dan Juga Memberi Contoh Tentang Paulus Yang Sedang Menjadi Orang Hukuman Saudara Ellen White Katakan Mereka Orang Orang Biasa Tetapi Menaklukkan Penguasa Penguasa Dunia Ini Melakukan Hal-hal Yang Ajaib Yang Penuh Dengan Kuasa Karena Iman Mereka Bergantung Sepenuhnya Kepada Tuhan Allah Yang Maha Kuasa Kemudian Mungkin Anda Bertanya Ya Itu Itu Orang Orang Jaman Dulu Para Nabi Para Rasul Ellen White Kemudian Di dalam Paragraf 7 Memberikan Keterangan Begini Contoh 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 Seperti itu Tidak Ditemukan Hanya Dalam Alkitab Orang Orang Modern Orang Orang Yang Tidak Tercatat Di Dalam Alkitab Bisa Melakukannya Contoh Contoh Seperti itu Tidak Ditemukan Hanya Dalam Alkitab Mereka Tercatat Dengan Berlimpah Dalam Setiap Catatan Sejarah Perkembangan Umat Manusia Kemudian Ia menyebut Beberapa Nama Fordoist Hagenard Wycliffe Haas Girung Luther Tyndall Knox Sissendorf Wesley Mereka Ini Menaklukkan Raja-Raja Di Dunia Ini Orang Orang Biasa Orang Orang Yang Lemah Tetapi Karena Iman Mereka Memperoleh Kemenangan Di Dalam Pergumulannya Itulah Sebabnya Katanya Paragraf 8 Bagian A Bagian Pertama Karena Rancana Penembusan Dimulai Dan Diakhiri Dengan Pemberian Maka Itu Harus Terus Diberitakan Dan Ini Menjadi Bagian Kita Perhatikan Roh Pengorbanan Yang Sama Yang Telah Membeli Keselamatan Bagi Kita Akan Tinggal Dalam Hati Semua Orang Yang Mengambil Bagian Dari Pemberian Sorgawi Ini Saudara Anda Bukan Cuma Menterima Pemberian Itu Tetapi Katanya Kita Mengambil Bagian Yang Sama Dengan Roh Yang Memberikannya Jadi Saya Dengar Sedikit Sedikit Tadi Di Kelas Sekolah Sahabat Kita Akan Tetap Seperti Ini Jemaat Lotikia Kecuali Kristus Tinggal Di Dalam Hati Kita Mengerjakan Pekerjaannya Yang Bertentangan Dengan Pekerjaan Kita Sendiri Helenoid Memberi Contoh Rasul Petrus Berkata Sesuai Dengan Karunia Yang Engkau Telah Terima Layanilah Seorang Terhadap Yang Lain Sebagai Pengurus Yang Baik Dari Anugerah Allah Atau Anugerah Elohim Sudah Cerita Anak Anak Tadi Hutang Berapa Tadi Katanya Sejarah Ari Satu Miliar Kalau Enggak Salah Kemudian Keluar Ketemu Orang Temannya Yang Punya Hutang Berapa Tadi Hah Sepuluh Ribu Apa Yang Dibuat Oleh Yang Hutangnya Satu Miliar Yang Sudah Di Bebaskan Dari Hutang Itu Apa Yang Dia Buat Yang Nagi Hutangnya Dan Ketika Temannya Katakan Aku Tidak Bisa Bayar Belum Punya Uang Nanti Saya Usahakan Untuk Bayar Apa Yang Dia Buat Itulah Keadaan Kita Yesus Berkata Kepada Murid Murid Suatu Dia Mengutus Mereka Kamu Sudah Menerimanya Dengan Cuma Cuma Berikan Bula Dengan Cuma Cuma Di Dalam Dia Yang Sepenuhnya Bersimpati Kepada Kristus Tidak Ada Yang Egois Atau Eksklusif Dia Yang Minum Dari Air Hidup Akan Menemukan Bah Itu Adalah Air Yang Akanku Berikan Kepadanya Akan Menjadi Mata Air Di Dalam Dirinya Yang Terus Memancar Sampai Hidup Yang Kekal Roh Kristus Dalam Dirinya Seperti Mata Air Yang Mengalir Di Padang Pasir Mengalir Untuk Menyegarkan Semua Dan Membuat Mereka Yang Siap Binasa Dengan Bersemangat Untuk Minum Air Kehidupan Itu Itu Adalah Roh Kasih Dan Pengorbanan Diri Yang Sama Yang Bertiam Di Dalam Diri Kristus Yang Mendorong Rasul Polus Untuk Bekerja Keras Yang Bermacam Macam Aku Adalah Orang Yang Berutang Baik Kepada Orang Yunani Maupun Bukan Kepada Orang Bukan Yunani Baik Kepada Orang Bijak Maupun Kepada Orang Bodoh Rumah 1 N14 Kemudian Dia Mengatakan Kepadaku Orang Yang Paling Hina Dari Semua Orang Kudus Telah Diberikan Anugerah Untuk Memberitakan Kekayaan Kristus Yang Tidak Terselami Itu Di Antara Bangsa Bangsa Bukan Yahudi Saudara Rasul Polus Mengatakan Aku Orang Yang Paling Hina Dari Semua Orang Kudus Kalau Dalam Bahasa Inggris Lebih Sangat Bermakna I'm Less Than The Least Aku Apa Menerjemahkannya Aku Lebih Kurang Dari Yang Paling Kurang I'm Less Than The Least Tetapi Anugerah Itu Dicurahkan Kepada Dia Itulah Sebabnya Ia Punya Kewajiban Katanya Untuk Memberitakan Kekayaan Kristus Yang Tak Terselami Itu Di Antara Bangsa Bangsa Bukan Yahudi Dan Inilah Kerinduan Tuhan Rencana Tuhan Bagi Jemaat Tuhan Tuhan Merancang Agar Gerejanya Memantulkan Kepada Dunia Kepenuhan Dan Kecukupan Yang Kita Temukan Di Dalam Dia Kita Terus Menerus Menerima Karunia Allah Dan Dengan Memberikan Hal Yang Sama Kita Menyatakan Kepada Dunia Kasih Dan Kebaikan Kristus Saudara Inilah Rencana Tuhan Untuk Kita Gerejanya Jemaatnya Bukan Cuma KKR Satu Minggu Kasih Pekabaran Tetapi Apa Rencananya Tuhan Kita Merancang Atau Merencanakan Agar Gerejanya Memantulkan Kepada Dunia Kepenuhan Dan Kecukupan Yang Kita Telah Temukan Di Dalam Dia Kita Terus Menerus Menerima Karunia Allah Dan Dengan Memberikan Hal Yang Sama Kita Menyatakan Kepada Dunia Kasih Dan Kebaikan Kristus Sementara Seluruh Sorgas Sibuk Mengirim Utusan Ke Seluruh Bagian Bumi Untuk Menyampaikan Pekerjaan Penebusan Gereja Allah Yang Hidup Juga Harus Menjadi Rekan Kerja Dengan Yesus Kristus Kami Adalah Anggota Tubuh Rohaninya Dia Adalah Kepala Mengendalikan Semua Anggota Tubuh Apa yang Sedang Dikerjakan Tuhan Saat Ini Katanya Seluruh Seluruh Sorgas Sibuk Mengirim Utusan Ke Seluruh Bagian Bumi Untuk Menyampaikan Pekerjaan Penebusan Siapa Ini Utusan Utusannya Ini Kita Termasuk Tetapi Bukan Cuma Kita Nanti Kita Akan Lihat Yesus Yesus Sendiri Dalam Belas Kasihannya Yang Tak Terbatas Sedang Mengerjakan Hati Manusia Melakukan Transformasi Spiritual Yang Begitu Menajubkan Sehingga Para Malaikat Memandang Dengan Keheranan Dan Sukacita Kasih Yang Tidak Mementingkan Diri Yang Sama Yang Menjirikan Sang Guru Terlihat Dalam Karakter Dan Kehidupan Pengikut Sejatinya Apa Yang Membuat Kita Dinilai Pengikut Sejati Tuhan Apa Karena Kita Rajin Beribadah Tidak Pernah Luput Hari Rabu Hari Sabat Hari Jumat Vesper Rajin Setia Apa Cuma Itu Katanya Kasih Yang Tidak Mementingkan Diri Yang Sama Yang Mencirikan Atau Menjadi Tanda Sang Guru Terlihat Dalam Karakter Atau Tabiat Dan Kehidupan Pengikut Sejatinya Kristus Mengharapkan Bahkan manusia Akan Mengambil Bagian Dari Kodera Ilahinya Sementara Berada Di Dunia Ini Dengan Demikian Tidak Hanya Mencermin Kemuliaannya Untuk Memuji Tuhan Tetapi Menerangi Kegelapan Bumi Dengan Pancaran Terang Sorga Demikian Akan Digenapi Kata Kata Kristus Kamu Adalah Terang Dunia Saudara Kapan Itu Digenapi Kamu Adalah Terang Dunia Dunia Melihat Dunia Yang Sedang Gelap Saat Ini Apalagi Ini Dekat 2024 Ada Pemilu Terjadi Banyak Macam Hal Anda Kita Gerejanya Harus Menjadi Terang Bagi Dunia Itu Tapi Terang Itu Adalah Kalau Kita Menyatakan Tabiat Yang Sama Dengan Kristus Kami Adalah Bekerja Bersama Dengan Tuhan 1 1 Korinti 3 9 Penata Layanan Penata Layanan Dari Berbagai Kasih Karunia Tuhan 1 Petos 4 Ayat 10 Pengetahuan Tentang Kasih Karunia Allah Kebenaran Firmannya Dan Karunia Duniawi Juga Yaitu Waktu Dan Sarana Bakat Dan Pengaruh Semuanya Merupakan Kepercayaan Dari Tuhan Untuk Digunakan Bagi Kemuliaannya Dan Untuk Keselamatan Manusia Contoh Nama Kita Melihat Bahwa Tuhan Sedang Bekerja Walaupun Tidak Selalu Melalui Kita Paragraf 11 Paragraf Terakhir Ini Dimanapun Ada Dorongan Kasih Dan Simpati Dimanapun Hati Menjangkau Untuk Mengangkat Dan Memberkati Orang Lain Disana Dinyatakan Pekerjaan Rokudus Allah Apa Katanya Dimanapun Ada Dorongan Kasih Dan Simpati Dimanapun Hati Menjangkau Untuk Mengangkat Dan Memberkati Orang Lain Disana Dinyatakan Pekerjaan Rokudus Allah Di Kedalam Kekafiran Kekafiran Orang Orang Tidak Memiliki Pengetahuan Tentang Hukum Allah Seperti Yang Kita Ketahui Tidak Pernah Mendengar Nama Kristus Tapi Mereka Dapat Melakukan Sesuatu Yang Baik Telah Berbaik Hati Kepada Hamba Hambanya Melindungi Mereka Dengan Resiko Hidup Mereka Sendiri Tindakan Mereka Menunjukkan Bekerjanya Kuasa Ilahi Jadi Saudara Jangan Pikir Bacumat Kita Yang Bekerja Kuasa Rokudus Terus Bekerja Dimanapun Selanjutnya Ambat Tuhan Melanjutkan Rokudus Telah Menanamkan Kasih Karunia Kristus Di Dalam Hati Orang Biadab Menghidupkan Simpatinya Dengan Sifatnya Bertentangan Dengan Pendidikannya Cahaya Yang Menerangi Setiap Orang Yang Datang Kedunia Bersinat Dalam Jiwanya Dan Terang Ini Jika Diindahkan Akan Memimpin Kakinya Menuju Kerajaan Allah Saudara Bukankah Ajaib Pekerjaan Tuhan Ini Pak Terakhir Tidak Ada Perbedaan Karena Ras Kebangsaan Atau Kasta Yang Diakui Oleh Tuhan Dia Adalah Pencipta Seluruh Umat Manusia Semua Manusia Berasal Dari Satu Keluarga Melalui Ciptaan Dan Semuanya Adalah Satu Melalui Penebusan Kristus Datang Untuk Menghancurkan Setiap Dinding Pemisah Untuk Membuka Setiap Bilik Keabah Agar Setiap Jiwa Memiliki Akses Bebas Kepada Allah Kasihnya Begitu Luas Begitu Dalam Begitu Penuh Sehingga Menembus Kemana-mana Dalam Efesos tadi Kita belajar Di sekolah Sebabat Bagaimana Rasul Polus Mendeskripsikannya Tentang Kasih itu Apa Panjangnya Lebarnya Tingginya Dalamnya Hamba Tuhan Katakan Menembus Kemana-mana Itu Mengangkat Dari lingkaran Setan Jiwa-jiwa Malang Yang telah Tertipu Oleh Penipuannya Itu Menempatkan Mereka Dalam Jangkauan Tahta Allah Tahta Yang Dilingkari Oleh Pelangi Janji Di dalam Kristus Tidak Ada Orang Yahudi Atau Yunani Hamba Atau Merdeka Semua Dibawa Mendekat Oleh Darahnya Yang Berharga Galatia 3 Ayat 28 Sebagai Penutup Saya akan Menutup Dengan Satu Cerita Sederhana Supaya Apa Yang Kita Telah Baca Bersama-sama Terkesan Di dalam Hati Kisah Kita Lebih mudah Kita Ingat Ini Cerita Tentang Seorang Babysitter Part Time Babysitter Paru Waktu Seorang Yang Benar Kristen Yang Apa Itu Bekerja Paru Waktu Orang Ini Masih Muda Umur 22 Tahun Dan Di dalam Musim Panas Biasanya Sekolah-sekolah Di Barat Sana Libur Jadi Dia ini Cari Uang Dengan Menjadi Babysitter Penjaga Bayi Paru Waktu Jadi Tidak Full Time Dan Ini Kejadian Rada Bulan Juni 2016 Jadi Sudah Beberapa Tahun Lalu Temannya Yang Mengenalkan Dengan Satu Keluarga Yang Bernama Rosco Keluarga Rosco Karena Teman Ini Sudah Pernah Bekerja Pada Keluarga Rosco Ini Jadi Ketika Ia Katakan Saya Ingin Dapat Tambahan Uang Mungkin Ini Musim Panas Libur Sekolah Untuk Tambah Kebutuhan Untuk Memenuhi Kebutuhan Maka Oleh Temannya Disarankan Ini Keluarga Rosco Sedang Punya Baby Dan Butuh Babysitter Atau Menjaga Bayi Jadi Kristen Miles Akhirnya Kerja Di keluarga Itu Menjaga Seorang Bayi Yang Namanya Talia Rosco Berusia Sembilan Bulan Dan Setelah Ia Bekerja Beberapa Bulan Di rumah Tangga Itu Yang Punya Tiga Anak Satu Bayi Sembilan Bulan Yang Lain Lima Atau Dua Tahun Dan Lima Tahun Dan Saya Cari Oh Bukan Tujuh Tahun Dan Lima Tahun Yang Pertama Itu Tujuh Tahun Laki-laki Kedua Trey Namanya Lima Tahun Dan Talia Ini Sembilan Bulan Dan Dia punya Kewajiban Menjaga Tapi ketika Ia Menjaga Itu Walaupun Temannya Tadi Yang sudah Memperkenalkan Dengan Keluarga Rosco Ini Memberitahu Bahwa Talia Ini Sedang Sakit Saya Sendiri Diberi Tuhan Anugerah Punya Cucu Kecil Yang Sekarang Baru Satu Tahun Lebih Jadi Saya Dapat Membayangkan Orang Tua Ini Talia Ini Sembilan Tahun Ternyata Ia Punya Cacat Levernya Atau Hatinya Satu Penyakit Yang Hanya Ada Pada Anak Anak Bayi Dan Ketika Dibat Dokter Tidak Bisa Sembuh Kecuali Di Transplantasi Liver Atau Hati Kalau Tidak Dia Akan Mati Dalam Usia Dua Tahun Jadi Itu Mendatangkan Kesedihan Dan Perasaan Tertekan Pada Kedua Orang Tuanya Yang Masih 40 Tahun Suami Istri Itu Sampai Saya Sendiri Dapat Membayangkan Kalau Tiba Tiba Tara Difonis Seperti Itu Ini Talia Namanya Saya Dapat Merasakan Beban Berat Yang Dialami Oleh Orang Tuanya Dan Miles Tadi Kristen Miles Tadi Tahu Hal Itu Dan Ia Terdorong Untuk Memberikan Hatinya Livernya Untuk Transplantasi Bagi Bayi Ini Karena Ia Begitu Kasihan Melihat Bayi Ini Jadi Akhirnya Ia Berbicara Kepada Suami Istri Itu Rosco Dan Kedua Suami Istri Ini Sangat Terkejut Orang Yang Baru Dikenal Beberapa Saat Telah Relah Memberikan Bagian Livernya Hatinya Untuk Ditransplantasi Bagi Anaknya Tetapi Miles Ini Katakan Ketika Ditanya Apa Yang Mendorong Kamu Apa Benar Rencanamu Ini Untuk Memberikan Hatinya Untuk Ditransplantasi Kepada Talia Miles Ini Katakan Saya Sudah Berunding Dengan Orang Tua Saya Sudah Memberitahu Orang Tua Saya Bahkan Ibu Saya Merasa Senang Saya Punya Simpati Yang Begitu Besar Sampai Memberikan Livernya Untuk Ditransplantasi Dan Keluarga Rosco Ini Sangat Bergembira Dan Tidak Dapat Diucapkan Kegembiraannya Karena Ia Tidak Dapat Meminta Orang Untuk Memberikan Bagian Livernya Untuk Anaknya Dia Katakan Kami Cuma Dapat Mendaftar Di Bagian Pendaftaran Untuk Mendapatkan Donasi Donor Bagian Hati Atau Liver Dan Daftarnya Puanjang Selain Puanjang Daftarnya Belum Tentu Nanti Kalau Ada Orang Yang Pas Datang Cocok Jadi Akhirnya Dia Setuju Dan Dibawa Ke rumah Sakit Diperiksa Dan Sangat Kebetulan Bahwa Liver Miles Ini Sangat Cocok Dengan Thalia Jadi Akhirnya Transplantasi Itu Dijalankan Di dua Rumah Sakit Yang Berbeda Jadi Mungkin Yang Satu Ambil Bagian Dari Liver Si Miles Kristen Miles Dibawa Ke rumah Sakit Anak Untuk Diteransplantasikan Di Thalia But Waktu 14 Jam Dan Keduanya Berada di rumah sakit Beberapa Minggu Untuk Pemulihan Dan inilah Kata-kata Ibu Dari Thalia Dia Dia Telah Mengubah Kondisi Yang Sangat Serba Putus Asa Menjadi Penuh Harapan Farah Menambahkan Ini Ibunya Bahwa Tanpa Miles Bisa Jadi Dia Dan Suaminya Hanya Bisa Menunggu Donor Tanpa Waktu Dan Kondisi Yang Jelas Tanpa Miles Bisa Jadi Kami Hanya Bisa Melihat Bayi Kami Menderita Dan Itu Adalah Bayangan Yang Menyeramkan Jujur Saja Saya Bahkan Tidak Mau Berpikir Ke Arah Sana Saudara Inilah Keadaan Dunia Sesungguhnya Tapi Apakah Kita Relah Untuk Menjadi Sama Memiliki Tabiat Yang Sama Kasih Yang Sama Seperti Kristus Mengorbankan Apa Saja Semuanya Agar dunia Atau orang-orang Memiliki pengharapan Saudara Kalau umat Tuhan Amat Tuhan Mengatakan begini Kalau umat Tuhan Telah Mengasih Dunia Ini Sama Seperti Kristus Mengasih Dunia Ini Dia Akan Datang Karena Ia memiliki Umat Yang Sama Dengan Dia Saudara Tuhan Memberkati Kita Tuhan Bapak Yang Di Surga Kami Kami Telah Menerima Firman Tuhan Tuhan Tetapi Kami Tidak Tahu Bahkan Kami Tidak Dapat Memenuhi Harapan Tuhan Kami Tidak Berdaya Di Bawa Kuasa Dosa Dan Beban Dosa Yang Ada Di Dalam Diri Kami Tetapi Kami Percaya Bila Kami Menyerahkan Hidup Kami Kepada Tuhan Kami Percaya Kepada Tuhan Dan Menerima Tuhan Hidup Di Dalam Kehidupan Kami Tuhan Akan Menyatakan Tabiat Tuhan Dalam Hidup Kami Tuhan Boleh Menyelesaikan Pekerjaan Tuhan Di Dunia Ini Dan Tuhan Boleh Datang Kembali Menjemput Kami Tuhan Memberkati Persembahan Yang Telah Dibungu Tuhan Memberkati Tangan Tangan Yang Telah Memberi Maupun Belum Sempat Memberi Tapi Tuhan Lebih Dari Persembahan Itu Biarlah Kami Menyerahkan Hidup Kami Menjadi Persembahan Di Tahta Anugerah Tuhan Di Metzbah Tuhan Tuhan Boleh Menyelesaikan Pekerjaan Tuhan Dalam Hidup Kami Mengubahkan Kehidupan Kami Dan Menuntun Kami Menjadi Berkat Dan Menjadi Terang Di Dunia Yang Gelap Ini Dosa-dosa Kami Kiranya Tuhan Pulang Bersama-sama Kami Dan Sepanjang Sabat Biarlah Kami Boleh Merenungkan Kasih Dan Kehendak Tuhan Bagi Hidup Kami Kami Berdoa Dan Bersyukur Di Dalam Nama Yesus Penebus Dan Juru Selamat Hidup Kami Amin